Intro Assalamualaikum anak hebat Yuk kita awali dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita belajar sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran Pasti di kelas sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi ini Ibu ingatkan kembali ya Sifat operasi bilangan ada tiga Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran Contoh 17 ditambah 23 Karena kata kuncinya pertukaran menjadi 23 ditambah 17 sama dengan 40 Yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan Contoh 25 ditambah dalam kurung 50 ditambah 10 Sama dengan karena kata kuncinya pengelompokan Yang tadinya tanda kurungnya ada di belakang Kita pindah ke depan Menjadi 25 ditambah 50 Dalam kurung ditambah 10 Sama dengan 85 Yang ketiga sifat distributif atau penyebaran Contoh 5 dikali dalam kurung 20 ditambah 10 Sama dengan karena kata kuncinya penyebaran Yang kita sebar adalah angka 5 Kenapa angka 5? Karena angka 5 belum punya rumah Kita bantu dia cari rumah atau numpang ke angka 20 dan 10 Menjadi 5 dikali 20 dalam kurung Ditambah 5 dikali 10 dalam kurung Setelah itu kalian kali 5 dikali 20 menjadi 100 Ditambah 5 dikali 10 menjadi 50 Yang terakhir kalian jumlakan 100 ditambah 50 sama dengan 150 Contoh soal lain 198 ditambah 35 ditambah 2 dikurang 17 Sama dengan penyelesaiannya adalah Ibu menggunakan sifat komutatif atau pertukaran Jadi angka 2 dan 35 ibu rubah tempatnya Kenapa? Karena 198 ditambah 2 lebih mudah menghitungnya Menjadi 200 Baru kalian tambahkan 35 menjadi 235 Setelah itu kalian kurang 17 Maka hasilnya adalah 218 Contoh soal lain yang kedua Adalah 5920 dikurang dalam kurung 49 dikali 4 Dikali 25 sama dengan penyelesaiannya adalah Ibu menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan Karena dalam kurung 49 kali 4 itu sulit untuk kita hitung Maka ibu pindahkan tanda kurungnya ke angka 4 dikali 25 Menjadi 5.920 dikurang 49 dikali 4 kali 25 dalam kurung Karena simbol ada kurang dan kali Maka kita kerjakan yang perkaliannya dulu Kita dahulukan yang ada di dalam tanda kurung Kita kalikan 4 kali 25 menjadi 100 Dan menjadi 5.920 dikurang 49 dikali 100 Karena ada tanda kurang dan kali Maka kita kerjakan dulu perkaliannya Karena perkalian itu lebih kuat dari pengurangan 49 dikali 100 menjadi 4.900 Maka terakhir kita kurangi 5.920 dikurang 4.900 menjadi 1.020 Contoh soal lain yang ketiga 84 dikali 56 dalam kurung 56 dikali 34 dalam kurung Sama dengan penyelesaiannya adalah Yang pertama ibu pakai sifat komutatif Yaitu pertukaran Biar 56 dikali 56 dikali 56 menjadi 56 dikali 84 Setelah itu ibu gunakan sifat distributif atau penyebaran Menjadi 56 dikali 54 dalam kurung Dikurang 56 dikali 34 dalam kurung Setelah itu Karena 56nya ada 2 Kita keluarkan Setelah itu Yang di dalam kurung adalah Angka 84 dikurang 34 Karena tanda kurung dihitung lebih dulu Kita hitung 84 dikurang 34 menjadi 50 Yang terakhir Kita kali 56 dikali 50 Menjadi 2.800 Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai Jangan lupa latihan soalnya ya Mari kita sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh